Intro Hubungan antara Hafaisal dengan Dodi Sudrajat hingga kini belum membaik. Disinggung soal rencana mediasi, ayah Bibi Andrian Syah menegaskan telah menutup pintu. Menurutnya, kondisi dengan Sang Besan sudah terlanjur renggang dan miliki sederet konflik. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di Youtube Star Story, Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022. Faisal menerangkan, sudah memberikan waktu cukup lama agar Dodi mau menjalani mediasi. Bahkan, beberapa kali ia memperpanjang masa mediasi yang dibuka oleh pengadilan. Akan tetapi, iktikat baik tersebut tidak disambut baik oleh pihak ayah Vanessa Angel. Bagaimana kita mau mediasi? Kita sudah seperti ini, udah dibuka pintu mediasi kemarin-kemarin. Dari pengadilan udah seminggu, saya tambah dua minggu lagi, tapi tidak juga, jelas Faisal. Faisal menilai, selama masa mediasi justru semakin terungkap isu yang belum diketahui kebenarannya. Ia meminta agar Dodi mau menyelesaikan beberapa polemik yang sudah jadi konsumsi publik. Di antaranya mengenai rencana pemindahan makam hingga keinginan tes DNA galas Sky Andriansyah. Selain itu, Faisal turut mendesak pihak Dodi agar mau mengakui kesalahan dan berikan penjelasan. Malah semakin bertebaran juga hal-hal yang tidak perlu ditebarkan. Kecuali kita klirkan dulu, umpamanya datang minta maaf, kalau sudah kan klir, imbuhnya. Faisal menyebutkan, belum bisa menerima beberapa tudingan terkait keluarganya dan menantu. Kalau tidak ada minta maaf, tidak menyebutkan apa penyebabnya, saya nggak bisa terima dong. Bagaimana batin saya bisa menerima, saya bisa menerima kalau ada alasannya, ungkap Faisal. Dalam kesempatan itu, Faisal menanggapi kabar Dodi ingin kembali berusaha menemui Galas Sky. Ia belak-belakan mengaku sudah sakit hati dengan sikap sang besan. Ayah bibi ini mengungkit aksi Dodi yang sempat tiba-tiba datang ke rumah membawa rombongan. Faisal pun merasa sakit hati hingga direndahkan di hadapan publik. Ia merasa, omongan hingga sikap Dodi pada keluarganya seolah dianggap seperti angin lalu, miliki sederet konflik. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Star Story, Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022. Faisal menerangkan, sudah memberikan waktu cukup lama agar Dodi mau menjalani mediasi. Bahkan, beberapa kali ia memperpanjang masa mediasi yang dibuka oleh pengadilan. Faisal menilai, selama masa mediasi justru semakin terungkap isu yang belum diketahui kebenarannya. Ia meminta agar Dodi mau menyelesaikan beberapa polemik yang sudah jadi konsumsi publik. Di antaranya mengenai rencana pemindahan makam hingga keinginan tes DNA Galas Sky Andriansyah. Selain itu, Faisal turut mendesak pihak Dodi agar mau mengakui kesalahan dan berikan penjelasan. Malah semakin bertebaran juga hal-hal yang tidak perlu ditebarkan. Kecuali kita klirkan dulu, umpamanya datang minta maaf kalau sudah kan klir imbuhnya. Faisal menyebutkan, belum bisa menerima beberapa tudingan.